Nah ini kalau misalkan kemarin kalau kita sedikit saya mau mengulas pernyataan Pak Erlangga ya Dia akan sempat menyebut Pak Jokowi akan mendapat posisi khusus di pemerintahan baru nanti Nah kalau menurut Mas Dedy kira-kira posisi khusus yang seperti apa sih yang akan ditempatkan Pak Jokowi? Saya kira banyak lah ya Mungkin yang semistruktural barangkali tentu adalah Dewan Pertimbangan Presiden Itu saya kira lah ya Karena bagaimanapun juga Jokowi Dodo punya kebijakan 10 tahun kebelakang Sehingga mungkin bisa menjembatani kebijakan-kebijakan Prabowo ke depan Sekaligus Jokowi ini saya kira mungkin sudah dianggap setengah dewa bagi Prabowo Subianto Karena ini adalah momentum di mana Prabowo Subianto memenangi pemilu Ya saya tidak bicara apakah pemilunya benar atau tidak ya Tapi faktanya dia berhasil dimenangkan oleh pemilu Dan itu tidak terlepas dari keterlibatan Presiden Jokowi Dodo Artinya Jokowi Dodo akan tetap menjadi mentor bagi Prabowo Subianto Tapi apakah masuk terlalu dalam? Saya kira tidak juga Baik-baik